What up guys, welcome back again di China Share Button Semoga nyontoh nyojot Dan hari ini per tanggal 28 Juli Gue akan membawakan 5 berita terkini yang dipilih sama Kira Tapi sebelum kita mulai, mari kita intro dulu guys Oke guys, jadi untuk berita pertama datang dari Xbox Studio Gears of War tampilkan demo Unreal Engine 5 Kalau kalian lihat disini, ya mungkin bisa kita lihat lah ya tanpa suara Biar gak itu, biar gak kena copyright gitu ya Ini sih detailnya sih gila banget ya Ini baru power next gen tuh begini nih Gila-gilaan ini Kalian bisa lihat sendiri, videonya ada juga nih The Coalition namanya Oke disini dikasih lihat, ini ada 130 ribu triangle Dengan 31 ribu di dada kesihkan untuk wajahnya saja Rambut, janggut, dan alis membutuhkan 3,5 juta triangle Gue gak terlalu ngerti sih triangle-trianglean gitu Tapi kayaknya itu kayak titik-titik gitu Kayaknya Tapi ya kalian bisa lihat sendirilah Ini gila banget gitu ya Cuman gue gak tau apakah akan ada di Gears of War selanjutnya gitu Dan itu adalah power dari Unreal Engine 5 Jadi kayaknya segini aja komen dari gue Gue gak bisa komen terlalu banyak ya Karena gue juga gak terlalu ngerti perindustrian grafis gitu ya Jadi ya gue gak terlalu komen terlalu banyak Tapi kalau memang lihat hasilnya begini sih Gue akan sangat excited banget untuk game next gen gitu Oke sekian dari gue, kita akan masuk ke berita selanjutnya Oke berita kedua datang lagi dari Xbox Banyak banget berita Xbox Belah hangat nih Dari kemarin juga Xbox juga gitu Screenshot baru Forza Horizon 5 tampil bersama seluruh bioma Jadi disini ada juga ya screenshotnya Forza Dan ini game ini bertempat di Mexico Mexico kalau bahasa aslinya He, gak tau deng Tapi banyak orang yang ngomong Mexico, Mexico Ternyata Mexico gitu Dan ini adalah SS-nya ya Kalian bisa lihat Aduh, kok gak ada gambarnya bentar ya Kita deketin, kita gedein nih Nah ini ada gambarnya nih Tuh, gila banget Sebenernya gak cuman SS-nya aja sih Gue ngeliat demonya tadi ya Tadi apa kemarin gue lupa-lupa inget Itu juga gila banget sih Forza Forza ini kayaknya gue gak suka game balap Tapi untuk khusus Forza kayaknya perlu ditunggu deh Perlu dimainkan gitu Ini mungkin resolusinya gak terlalu bagus ya Tapi kalian lihat sendiri di Youtube Itu gila banget Wah kayaknya next gen bener-bener menarik banget ya Pertarungan grafis next gen tuh kayak gila banget Jadi gue gak sabar juga nunggu ini Dan ada di Dewan Gempas Jadi gue gak perlu bayar lebih lanjut lagi Kecuali mungkin kalau ada CE-nya Mungkin gue sikat kalau ada CE-nya Kalau enggak, ya gak jadi deh Tapi ini bisa kalian sikat di Gempas Download aja Kalau gak suka ya tinggalin install gampang Tapi sih ngelat grafisnya sih ngiler banget nih Kalau di TV gede gitu Mantap Pagi kalau mau pake home theater Oke loh Sekian dulu dari gue untuk berita kedua Gue tinggal nunggu release-nya aja sih Ngapain gue nunggu-nunggu beritanya Karena kalau gue nunggu-nunggu terus beritanya Kayak makin hype gitu Makin gak sabar gitu Jadi sekian dulu ya dari gue Ntar gue akan langsung lanjut ke berita selanjutnya Oke guys Jadi Berita ketiga ini datang dari Mortal Kombat 11 Jadi penjualan Mortal Kombat 11 sudah tembus 12 juta unit Ini cukup banyak ya Biarpun gak sebanyak yang Smash Bros Ultimate Tetapi Penjualan franchise Mortal Kombat ini menjadi penjualan franchise paling laku di dunia Fighting ya Maksudnya penjualan franchise fighting game paling laku di dunia adalah Satu Mortal Kombat Kedua Smash Bros Yang gue bingung ini Tekken sama Street Fighter ini di bawah Smash Bros Gue rasa Smash Bros itu ke Uber gara-gara dia Apa sih Penjualan terakhir yang di Smash Bros Ultimate itu 20 juta unit lebih tuh Iya kan Nah makanya jadi 65 juta unit Kalau gak gue rasa masih di bawah Tekken sama Street Fighter gitu Tapi kan Street Fighter sama Mortal Kombat tuh franchise-nya udah lama ya Kalau gak salah dari SNES ya Pas gue SNES juga udah main Mortal Kombat Gue juga udah main Street Fighter Tapi Mortal Kombat lebih bagus Lebih sukses gitu Street Fighter juga Sebenernya kan oke Tekken juga gue pikir di atas Smash Bros Ternyata enggak tuh Oke oke Tapi ya kalian main aja Gue sempet main ini sampai Demi God ya Demi God Apa Demi God Bacanya gue gak tau Tapi Gue terlalu try hard sih mainnya gitu Jadi akhirnya gue terlalu salty juga Kalau kalah Akhirnya gue Udah lah gak mau main lagi lah gitu Demi kebaikan mental gue gitu ya Main game fighting terlalu berat buat gue sekarang Kayaknya akhirnya gue udah gak main lagi deh Tapi ya mungkin suatu saat main Tapi kalian kalau mau main main aja kok Kalau kalian mau cari online juga masih cepet banget Ini Mortal Kombat 11 Ultimate Paling 1 menit 30 detik juga kadang dapet Pokoknya lo main cepet lah Inilah Tapi gak secepet Pokemon ya Pokemon kan kayak Instan 2-3 detik gitu Dapet terus ya Jadi kalau kalian mau main game fighting Mortal Kombat Main cukup bagus Gue bilang sih Bagus sih Bagus Cuman Ya kalian main sendiri lah Gue gak berani nilai terlalu banyak gitu Oke Jadi sekian dulu Jadi gue akan langsung lanjut ke Berita keempat lah ya Oke guys Jadi kali ini Berita keempat data dari Nintendo Selalu ada Nintendo ya Ini Gerat ya Tau aja gue Nintendo G gitu ya Nintendo konfirmasi bahwa mereka Masih belum selesai mengupdate Animal Crossing New Horizons Sorry Jadi disini ada Nintendo of America Ini ya Free update Julai 29 ya Kayaknya gue rasa Sampir semua update di Animal Crossing Free ya Gue gak tau tuh Gue udah gak main lagi Begitu udah ada update-update banyak Tetapi gue rasa sih Belum ada season pass Sampir di LC ya Tapi gue gak tau deh Gue lupa-lupa inget Tapi ya kasih tau aja kalian Kalau gue salah Tapi Maksud gue Kebanyakannya free sih Gitu sih Dan disini juga Apa sih Gue baca Baca ininya ya Si Reddit bernama Tetra Sword ini Mencatat Dua bulan sejak update kecil Diberikan pada New Horizons Pada bulan April Kurang komunikasi Ini mengenai update Cukup mengkhawatirkan Berarti kayaknya update terakhir itu April Dan sekarang udah Juli gitu ya Dan akhirnya ada update lagi gitu Dan Animal Crossing sendiri Udah terjual sebanyak 32 juta unit Game begini Kejauh 30 juta unit loh Mortal Kombat aja itu 70 berapa unit Itu pun berwaktu panjang banget kan Dari tahun berapa itu Super NES Sekarang memang crossing doang Satu title 32 juta unit Luar biasa emang Game begini loh Bikinnya juga makalah Mortal Kombat Kali Mortal Kombat bagus banget Cutscene-cutscene nya Terus berantemnya bukan Cutscene-cutscene yang bagus Terus apa sih Fatality-fatality nya itu kan Mahal-mahal Terus ada face actingnya segala Gila banget sih ini Hoki banget sih Nintendo Kecuali 30 juta unit game begini Game grafek begini Tapi yaudahlah Nintendo will always be Nintendo Mau gimana pun Dia Tapi ya kasihan lah Maksudnya kan ada Ada game-game lain gitu ya Yang udah Ya memang dunia ini tidak adil Ada beberapa game-game lain Yang bener-bener Apa sih Budgetnya super duper banyak gitu ya Tapi penjualannya sedikit gitu Sedangkan ini ya Sudahlah capek Ya kita langsung maju ke Berita selanjutnya aja ya Gue udah bersering banget Kita ngomong ini sama Pikachu Di podcast-podcast soal Nintendo Tapi yaudahlah Kita lanjut ya Oke guys Jadi Ya berita kelima datang dari Nintendo lagi Oke Jadi Nintendo kemungkinan telah menyelesaikan Masalah drifting pada Joy-Con Jadi kalau kalian gak tahu ceritanya ya Kontroller Joy-Connya Nintendo itu 100% cepat apa lambat Akan Joy-Con Gak 100% Mungkin 99% Enggak Pokoknya Hampir semua controller Joy-Connya Nintendo Switch Akan drifting pada waktunya gitu Oke Dan solusinya Di YouTuber beberapa hari lalu itu Tinggal masukin kertas Di sekitar sini nih Kalau gak salah nih ya Masukin kertas 1 mili aja Ternyata itu masalahnya Gara-gara Joy-Connya ini itu ya Kurang gencet gitu Kurang kenceng gitu Karena kita sering-sering pakai Lama-lama Rada longgar Kurang lebih seperti itulah Kalian bisa lihat YouTube-nya sendiri Nama channelnya apa lah ya Gue lupa Pokoknya ya Pokoknya lama-lama ini Jadi kurang ketat lah Ya kan Kebuka Karena memang ini Jadi rada-rada longgar gitu Jadi mesti diteken Biar gak drifting Akhirnya dikasih Ditaruh Kertas 1 milimeteran nih Kalau gak salah Dia sekitar sini dia taruh Untuk memperbaiki Drifting Joy-Con Itu ceritanya gitu Dan Ternyata Di Kontroller Joy-Con yang barunya Si Nintendo Ya Yang Yang ini Joy-Con Zelda Warna biru ya Ya kan disini bilangnya Sebentar Zelda Joy-Con Ya ternyata udah stripnya Ini udah ada kertasnya nih 1 mili Ya kan Ini buat fix Joy-Con Katanya Oke Dan Di Spawn Wave Ini dari Spawn Wave Juga udah ada ininya Tetapi Oh ini juga ada nih For a little while At least my yellow Joy-Con From a couple of years ago Also has it Oh Jadi gak cuman yang baru juga Ternyata ada yang ini Gue belum tau ya Oh Gue gak tau apakah ini Bener akan memfix ya Karena orangnya juga Orangnya di Youtube yang gue liat Kurang lebih kita perlu waktu 6 sampai 1 tahun Buat Mastiin ini tuh Bener udah gak drifting lagi gitu Tetapi Temen gue Nge SS Joy-Connya Zelda Yang gak ada stripnya Jadi gak tau ini Jadi gue sama sekali gak tau ya Akankah Drifting Joy-Con berakhir Apa tidak gitu Tapi gue gak tau yang Yang gak ada stripnya ini Dari negara mana Gue rada-rada gak tau ya Tapi kok Kalau gue liat di Twitter Banyak yang Udah ada stripnya gitu Dan kemungkinan Nintendo udah Ini kan kuning nih Yang kuning ini Kalau gak salah Pokemon ya Apa Apa Joy-Con kuningnya lah Yang gue lupa-lupa inget Tapi ya dari Joy-Con kuningnya juga Udah ada ternyata stripnya Dan mudah-mudahan gak Drifting lagi gitu Ya pokoknya begitulah Jadi kemungkinan besar Kemungkinan besar ya Gue gak berani buka sih ya Karena perlu buka ini Pakai ini semua Kemungkinan besar ya Ya Gak lah Kemungkinan lah Gak besar lah Kemungkinan ya Nintendo udah Menyelesain gitu Permasalahan driftingnya Mudah-mudahan Tapi gue gak tau sih Kita seperti yang mereka bilang Harus nunggu 6 bulan Sampai 1 tahun lagi Apakah gak akan drifting lagi gitu Tapi ya mudah-mudahan sih Enggak Oke Sekian dulu dari gue Kita akan masuk ke penutup Oke guys Jadi itu adalah 5 berita terpilih Pilihan Gerard gitu ya 5 berita Pilihan Gerard Yang gue bawakan gitu Terima kasih teman-teman Sudah menonton Jangan lupa subscribe Support kita terus Di share button And I will see you guys next time Di segmen selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye